Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jumpa lagi dengan Buana 79 dimana pada pertemuan kali ini saya akan coba bahas mengenai soal uji kompetensi tahun 2022 yang berhubungan dengan mengoperasikan paket program pengolah angka atau spreadsheet ya untuk paket program pengolah angka atau spreadsheet disini soalnya disini kalau kita lihat Oke disini ada soal kasus ya kemudian sini ada tabel bantu jadi tabel bantu ini nanti akan kita gunakan sebagai sumber data untuk mengisi kolom-kolom tabel yang masih kosong yang ada di soal disini untuk tabel bantu sendiri adalah toko SMK bisa daftar harga dan persediaan barang dagang ini ada kode barangnya dan ada nama barangnya barangnya dan satuan barangnya ada harga satuan dan nilai persediaan awalnya Oke dari tabel bantu ini maka akan kita coba mengisi format isian ini soal pertama ini berkena dengan daftar penjualan barang dagang bulan Oktober 2021 jadi tabel bantu ini nanti akan kita buat ya kita buatkan di Excel juga kemudian setelah itu nanti akan kita gunakan untuk mengisi kolom-kolom yang kosong ini nah sesuai permintaan soal disini kita lihat untuk permintaan soalnya adalah buat tabel daftar penjualan barang dagang di atas dengan merapikan tampilan atau posisi judul di tengah-tengah tabel jadi kita di yang pertama disuruh membuat tabel daftar penjualan barang ya jadi kita buat tabel ini ya kita ada buat formatnya seperti ini kita buat formatnya seperti ini nah disini untuk mempercepat proses ya disini sudah saya buatkan bentuk tabelnya disini dengan format yang sudah rapi ya kita buat seperti pokoknya persis seperti yang ada di soal ini Oke setelah itu perintah kedua setelah ini sudah kalian buat perintah yang kedua disini buatlah tabel daftar barang pada sheet yang berbeda artinya daftar tabel barang berarti tabel bantu tadi ya yang ini silakan kalian buat dengan format atau dibuat di sheet yang berbeda disini untuk tabel daftar barang saya buatkan di sheet 1 ya jadi untuk mempercepat proses pengerjaan disini sudah sudah saya siapkan atau sudah saya buat terlebih dahulu silakan kalian buat kira-kira seperti ini atau formatnya samakan dengan format yang ada di soal ini ada kode barang nama barang satuan harga satuan dan persediaan disini pun sudah saya sebutkan disini ada kode barang nama barang satuan harga satuan dan persediaan Oke setelah keduanya ini tabel keduanya kedua tabel daftar barang dan tabel daftar penjualan barang atau tabel daftar penjualan barang sudah kalian buat maka kita akan coba isi sesuai dengan perintah atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di tabel ini Oke saya masuk ke sini ya ini adalah tabel daftar harga persediaan Nah silakan kalian kasih penamaan untuk daftar harga dan persediaan saya berandang ini untuk mempermudah proses pengisian tabel daftar penjualan ini nanti ya jadi kita akan menggunakan rumus nanti untuk mengisi kolom-kolom itu dengan velok up sesuai dengan permintaan di sini silakan kalian kasih penama dengan cara kalian blok dulu tabelnya ya blok dari judul kode barang ini sampai ini terus kemudian kebawah kemudian kasih penamaan di sebelah pojok kiri di sini ya misalnya disini saya kasih nama tabel saya kasih nama penaman tabel bantu Oke seperti ini tabel under cross tabel bantu Oke seperti ya jadi tabel ini sekali lagi saya kasih nama dengan tabel bantu Oke inget-inget namanya tabel bantu Oke setelah itu kita masuk ke tabel untuk daftar penjualan barang kita akan isi coba Oke yang yang pertama yang 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 perintah yang pertama sudah kita laksanakan kemudian kedua yang juga sudah kita laksanakan kesalahan kita masuk kolom yang perintah yang ketiga atau pertanyaan yang ketiga isilah form yang kosong dengan menggunakan rumus velok up aritmatika dan lain-lain untuk kolom kedua ketiga dan keenam berarti dua kolom dua kolom tiga dan kolom menurut akan gunakan atau kita kita akan isi dengan rumus yang sama yaitu dengan menggunakan velok up ya begini jadi nama barang ini akan kita isi atau kita akan ambil dari nama barang yang ada di tabel daftar harga ini berdasarkan kode barang tentunya ya berdasarkan kode barang jadi disini akan kita gunakan untuk sel kuncinya atau kolom kuncinya adalah kolom kode barang ini berarti yang ini baik rumusnya adalah sama dengan velok up ya velok up buka kurung kemudian klik disini untuk kolom kuncinya lalu tt koma ya oke perhatikan tt koma kalian sesuaikan dengan eh value nyanyi look up value nya disini punya saya ini pemisahnya atau log afilnya adalah tt koma jika laptop atau komputer yang kalian gunakan menggunakan koma maka silahkan gunakan koma kebetulan disini komputer laptop yang saya gunakan disini untuk look up value nya adalah tt koma oke lalu sebutkan nama tabel daftar barang tadi oke di sini saya akan mengambil nama barang ini ada di posisi kolom kedua oke dimana untuk tabel harga ini atau daftar gani tadi tabel ini saya kasih nama adalah tabel bantu sehingga disini kalian sebutkan jadi tt koma tadi tabel bantu sebutkan tabelnya tabel bantu ya under cross tabel bantu tt koma tadi di tabel bantu untuk nama barang ada di kolom kedua jadi tt koma dua kemudian tt koma fals atau false begini dah kalau sudah tutup kurung enter ya seperti itu oke lalu kalau sudah kita copy ke bawah ya seperti ini ya otomatis nama-nama barang akan masuk sesuai nama atau kode barangnya le yang tidak terpakai ini hapus yang kosong ini ya dihapus ya oke lalu kita ambil satuan atau mengisi kolom satuan perhatikan di kolom satuan disini satuan ada di kolom ketiga ada di kolom ketiga di tabel bantu ini oke jadi disini kalau saya klik tabel bantu ya ini tabel bantu berarti di tabel bantu ini untuk satuan itu ada di kolom ketiga oke berarti nanti akan kita ambil data satuan ini oke disini rumusnya masih sama ya sama dengan vlookup buka kurung oke kemudian klik sel kuncinya atau kolom kuncinya tt koma kemudian kalian sebutkan nama tabelnya tadi adalah tabel bantu kita akan mengambil data dari tabel bantu tt koma tadi untuk persatuan ada di kolom ketiga jadi tt koma 3 tt koma false atau false enter ya seperti ini oke lalu kita copy kebawah ya oke yang kosong-kosong ini silahkan di hapus ya lalu kemudian setelah kolom 2 kolom 3 kita tadi ngisi untuk harga pokok persatuannya kita harga pokok berarti kita mengambil yang ini harga satuan ini oke di harga satuan ini atau harga satuan ini ada di tabel bantu di 1234 ada di kolom keempat jadi untuk harga satuan atau harga pokok ini ada di kolom keempat di tabel bantu berarti kita ambil sel kuncinya oke sama dengan disini sama dengan vlookup oke buka kurung klik sel kuncinya oh sorry salah vlookup ya jadi dengan penulisan rumusnya sama dengan vlookup vlookup buka kurung klik sel kuncinya kemudian tt koma baru sebutkan tadi kita mau mengambil data dari tabel bantu ya tabel bantu tt koma tadi di tabel bantu itu untuk harga pokok persatuan atau harga ininya adalah kolom keempat oke kalau sudah tt koma false atau false enter ya ini harga satuannya ya oke yang ini kita hapus oke lalu kemudian setelah 2 3 dan 6 kita isi kita lihat perintah berikutnya oke berarti ini sudah kita isi sekarang kita masuk perintah berikutnya isilah kolom 5 dengan menggunakan rumus kombinasi vlookup dan aritematika oke kolom kelima berarti ini persediaan air oke jadi persediaan air ini akan kita coba cari dengan cara kita mengambil data di tabel bantu ini yaitu kolom persediaan di kolom persediaan ini dianggap lah persediaan awal jadi persediaan awal contohnya misalnya persediaan awal kemudian disini terjual 12 jadi kita akan cari persediaan airnya oke rumusnya berarti sama dengan vlookup buka kurung oke klik sel kuncinya oke kita ambil tadi untuk persediaan awalnya itu ada di tabel bantu kemudian titik koma oke di tabel bantu tadi untuk harga pokoknya ada di kolom kelima oke setelah itu tutup kurung dikurangi dengan jumlah terjual ya seperti ini ya jadi persediaan awal tadi yang ada di tabel bantu yang ada di kolom kelima kita ambil kemudian setelah ambil dikurangi dengan jumlah terjual sehingga ketempat disini persediaan airnya adalah tiga oke kita copy ke bawah ya setelah itu ini kita hapus yang kosong ya itu untuk persediaan oke untuk perintah yang keempat selesai sekarang kita masuk perintah ke atau pertanyaan kelima isikan kolom ketujuh jika toko menjual barang dengan mengambil keuntungan 25% dari harga pokok jadi kita akan coba mencari keuntungan 25% dari harga pokoknya ini cara untuk mencari keuntungan 25% dari harga pokok ya berarti disini untuk harga harga jual persatuannya adalah sama dengan 25% dikalikan dengan harga jualnya berarti disini ya harga pokoknya sorry harga pokoknya untuk kurung ditambah dengan harga pokok itu sendiri oke sehingga didapatlah 18.750 oke kalau sudah kita copy ke bawah ini kita hapus yang kosong-kosong oke sehingga disini akan ketahuan untungnya disini ya harga pokok 15.000 dijual 18.750 berarti keuntungan disini adalah 3.750 oke perintah yang kelima selesai sekarang kita masuk untuk perintah atau pertanyaan yang keenam isikan kolom 8 dan 9 dengan rumus aromatika yang sesuai oke kolom 8 dan 9 sesuai isikan rumus yang sesuai disini oke total penjualan ini adalah didapat dari harga jualnya ini berarti sama dengan jumlah yang terjual ini dikalikan dengan jumlah harga jual persatuannya oke sehingga didapat 22.000 eh 2225.000 oke kita copy ke bawah ya kalau sudah kita masuk yang labanya oke disini yang ini selesai berarti oke lengkapi jumlah 8 dan 9 per kelompok oh oh sorry yang kolom 9 belum selesai ya nah laba ini berarti kita akan mencari nilai harga terjual dikurangi dengan total penjualan berarti berarti ini rumusnya adalah sama dengan kemudian eh buka kurung jumlah terjual dikalikan dengan harga pokok barang oke tutup kurung dikurangi jumlah terjual dikalikan dengan total penjualan eh sorry eh jumlah terjual ini dikalikan dengan harga jualnya oke tutup kurung dikurangi dengan jumlah terjual dikalikan dengan harga pokok barangnya sehingga disini dapat labanya disini adalah 45.000 kita copy ke bawah seperti itu ya oke kemudian kita hapus ini yang kosong ya oke selanjutnya perintah terakhir adalah lengkapi jumlah 8 dan 9 per kelompok lengkapi jumlah berarti disini kita suruh ngitung jumlah oke kita buat jumlah oke jumlahkan disini untuk apa ini kode 8 dan 9 kita jumlahkan kolom 8 dan 9 dengan rumus sama dengan sum buka kurung ini kita kita jumlahkan jumlahkan disini kita jumlahkan disini kita sumber kurung kita copy ke samping oke lalu sama ini pun kita coba buatkan jumlah seperti ini kita buat rata kanan ini kita jumlah sama dengan sum buka kurung kita sorot tutup kurung enter copy ke kanan lalu ini pun sama sama dengan sum Buka kurung Kita sorot ini Kita sorot Ya selesai Oke untuk merapikan ini Perintahnya untuk merapikan Supaya ini keluar Ada pemisahnya Ini kita blok begini Untuk membedakan nilainya Seperti ini biar terbaca Kemudian yang ini kita bikin rata tengah Biar rapi Ini pun sama jumlahnya Kita rapikan ya Oke untuk kolom barangnya sendiri Yang ini sesuai dengan Di soal tadi Yang jumlah terjual Ini kita kasih warna berbeda ya Ya seperti ini Berarti ini kita rapikan Jumlah terjual berarti yang ini ya Kita kasih warna berbeda Kemudian yang ini sama Kita kasih warna ini Oke untuk A nya kita rata kanan Kita blok ini dicetak tebal Sesuaikan dengan yang disoal ya Kemudian ini sama Kita buat rata kanan Kemudian kita tebalkan Ini juga sama kita tebalkan Oke setelah itu Selesai ya Saya rasa selesai Apakah di soal sudah sesuai Oke untuk soal pertama selesai Sekarang kita masuk soal kedua disini Oke soal kedua disini ada daftar penjualan per minggu Oke disini ini pun Tabel ini Ini sudah saya buatkan di Sel ketiga Sudah saya buatkan disini Untuk daftar penjualan per minggu Ya silahkan kalian buat dulu Jadi untuk memperpendek tutorial Makanya disini saya sudah siapkan dulu Bentuk daftar tabelnya Silahkan kalian buat Setelah kalian buat Oke disini perintahnya Pertanyaannya adalah Lengkapi tabel di atas Buatkan diagram tabel Buatkan diagram dari tabel di atas Oke kita disuruh melengkapi disini Oke sama halnya seperti tadi Cara ini untuk nama barang Kita ambilkan dari daftar barang ini Bisa kita ambil dari daftar ini Caranya bisa kalian copy Atau menggunakan Karena disini perintahnya tidak disuruh Menggunakan rumus Maka untuk nama barang ini Kalian bisa ambil atau copy saja Dari daftar penjualan ini Kita copy saja dari sini Atau dari tabel ini juga boleh Kita copy dari sini Ya begini Oke karena perintahnya Tidak menggunakan rumus Kita copy saja Dari sini Ya seperti ini Kita lebarkan Oke lalu satuan Satuan juga sama disini Karena tidak diperintahkan Untuk menggunakan rumus Maka kalian untuk satuan ini Bisa kita copy saja Oke disini ada kesalahan 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Ada 9 barang Disini nama barang Oh sorry Ini salah copy Ini harusnya turun ke bawah Salah-salahnya Tidak begini Salahnya Oke kita copy Persit saja Biar tidak acak-acak Kopi begini Oke Kita masukkan disini Ya Kemudian Ini pun kita copy Kita copy Berserta judulnya saja Disini Kita copy yang kedua Ballpoint Seperti ini Ya seperti ini Oke setelah itu Kalian copykan satuannya Satuannya di copykan Dari sini Kita copy juga Cara sama Apa Caranya sama Seperti ini Kita copy saja Kemudian Sini Untuk KTK Kita copy seperti ini Lalu yang terakhir adalah Untuk yang buku Pisces Ya seperti ini Oke selesai Eh sorry Oke setelah itu Total penjualan Ya total penjualan Ini berarti Kalian jumlahkan Untuk minggu pertama Minggu kedua Dan seterusnya Kita total Dan menggunakan Rumus sum Sama dengan sum Buka kurung Kita total Begini Ya Lantar Oke lalu kalian copy Ke bawah Nah ini yang kosong-kosong Ini kalian hapus saja Yang tidak ada itemnya Di sini Oke selesai ya Cukup mudah Ini tinggal merapikan saja Dicatak tebal Atau dibesarkan Seperti ini Boleh Oke Oke ya Untuk ini juga Mau dikasih warna Juga boleh Atur-atur saja Kira-kira rapi Hasilnya dan bagus Oke saya rasa Untuk Pertemuan kali ini Membahas mengenai Soal untuk spreadsheet Selesai Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih